Halo semua, balik lagi dengan Kukleswobi. Di video kali ini, saya akan unboxing dan review untuk S.A.V. Guards Ant-Man, ini yang versi Ant-Man and the Warps Quantum Mania. Ini adalah figure Ant-Man saya yang pertama, saya nggak punya untuk versi-versi S.A.V. Ant-Man yang sebelumnya ya. Di sini untuk movie-nya sendiri, menurut saya biasa lah ya. Menurut saya, nggak sampai sebagus Ant-Man 1 dan 2. Jadi menurut saya biasa aja. Jujur, saya pre-order ini karena saya suka dengan suit-nya ya, untuk Ant-Man. Saya pre-order figure ini dari Yami-Yami dengan harga Rp 7.980. Langsung kita lihat sama-sama figure-nya ya. Look dari box-nya, ini lumayan standar. Ini overall warna biru. Dan ada preview untuk pose dan beberapa dari figure-nya. Di sini menurut saya, untuk Ant-Man ini, parts-nya ini nggak banyak. Jadi, saya sudah lihat beberapa versi Ant-Man yang sebelumnya memang nggak gitu banyak parts yang didapat dari S.A.V. Guards Ant-Man yang versi-versi sebelumnya. Sama juga dengan yang versi ini, kalian bisa lihat ini adalah semua parts yang datang dengan figure-nya bener-bener nggak banyak ya kalau menurut saya. Untuk instruction-nya, kalian bisa lihat di sini, ini berbentuk kertas, nggak ada di box-nya. Dan di sini, kalian bisa lihat semua parts apa aja yang datang. Menurut saya ini masih cukup gampang sih instruction-nya. Tapi dibaca aja sekilas, menurut saya nggak terlalu ribet. Untuk dari artikulasi ini, dari kepalanya dulu, menurut saya cukup oke ya. Di sini, overall masih standar untuk S.A.V. Guards figure articulation. Dan seperti saya sering bilang, untuk S.A.V. Guards, kebanyakan memang figure-nya standarnya sudah bagus untuk artikulasinya. Dan menurut saya itu sama juga dengan Ant-Man ini. Untuk tangannya, kalian bisa lihat di sini ya. Menurut saya cukup bagus. Jadi, untuk si Ant-Man ini, kalian bisa lihat ini suit-nya dia menurut saya bagus ya. Jadi, jujur memang daya tarik saya untuk beli figure ini purely karena saya suka suit Ant-Man. Dan memang saya suka dengan movie Ant-Man yang satu dan yang kedua. Dan mungkin saya bisa dibilang agak kecewa dikit dengan Quantum Mania ya. Tapi saya tetap reorder figure-nya dan menurut saya ini kelihatan bagus. Kelihatan bagus ya. Tapi sisanya kita akan lihat nanti. Ini untuk upper body part-nya. Kalian bisa lihat di sini pergerakannya. Dan untuk kakinya juga standar lah untuk S.A.V. Guards figure. Menurut saya ini artikulasinya sudah oke. Nothing to complain ya. Dari sisi penampilan, menurut saya figure Ant-Man ini sudah kelihatan bagus. Di sini dia ada dua head part. Kita lihat dulu head part yang ini. Dan yang helmet-nya masih kelihatan juga matanya di situ. Jadi, di balik dari helmet-nya. Dan di sini overall look sudah kelihatan bagus banget. Dari sculpting menurut saya kelihatan bagus. Dari detail-detailnya, dari suit-nya, baik itu untuk helmet-nya, maupun dari suit yang ada di badannya, menurut saya ini sudah kelihatan bagus. Secara detail pun juga sudah bagus. Dan warnanya pun kalian bisa lihat di sini. Mungkin di dominasinya ini hitam dan merah ya. Dan ada silver. Dan menurut saya warnanya juga sudah bagus. Jadi secara penampilan sih, menurut saya ini sudah menarik banget figure-nya ya. Nothing to complain. Dan memang penampilannya sudah kelihatan bagus untuk figure Saving Quartz Ant-Man yang versi ini ya. Dan ini adalah extra head part-nya. Nggak ada extra faceplate, cuma ada satu extra head part. Ini yang Scott Lang yang dimainkan oleh Paul Rudd. Di sini menurut saya sculpting-nya oke lah ya. Nggak sampai bagus gimana banget. Menurut saya bisa dibilang masih biasa dan oke. Ini adalah device-nya. Ini namanya UZU Caldron. Dan jujur saya cuma tahu namanya. Saya lupa ini fungsi apa di film. Di sini kelihatan oke ya. Menurut saya secara sculpting dan painting. Bisa dibilang standar. Nggak untuk standar SIF part. Nggak sampai gimana banget. Tapi menurut saya sudah kelihatan cukup oke. Ini ada color-nya. Ini bagian dari color-nya. Ini bisa diganti dengan yang ada di figure-nya sekarang. Nanti pas kita bikin walsh saya akan kasih lihat gimana caranya. Ini untuk hand parts-nya. Untuk SIF hand parts-nya ada 3 pasang. Jadi menurut saya ini mungkin bisa dibilang standar untuk SIF. Tapi buat saya pribadi mungkin masih agak kurang ya. Mungkin mereka bisa tambahin 1 pasang lagi. Menurut saya lebih bagus. Tapi at-at-at yang kita dapat ada yang bagus. Ini yang datang dengan PIM Particles. Menurut saya hand part yang ini bagus. Ini mungkin favorit hand part saya dari yang 3 extra itu ya. Untuk bikin pose pertama kita akan ganti dulu color-nya. Untuk bagian dari color-nya dicopot aja seperti itu. Lalu abis itu color-nya bisa dipasang yang ini aja seperti ini. Jadi bisa dibilang gampang dan keterlalu ribet untuk bagian yang ini. Dan next kita akan posein dia memegang U-Scoldron. Yang of course saya akan ganti untuk kedua hand part-nya. Kita cabut dulu untuk yang tangan kiri lalu yang tangan kanan. Ya sebenarnya sih mungkin kalian bisa pasang hand part-nya dulu. Tapi saya prefer untuk pasang hand part-nya ke U-Scoldron-nya dulu. Nanti kalau sudah kita pasang kedua tangannya. Baru nanti kita pasang hand part yang sudah memegang U-Scoldron-nya ini. Dari figure-nya. Jadi mungkin ini cara saya buat saya lebih gampang. Tapi saya nggak tahu buat kalian ya. Ya untuk pasangnya seperti itu aja. Sangat straightforward. Kalau sudah terpasang hand part-nya di kedua sisi dari U-Scoldron-nya. Kita tinggal pasang aja hand part-nya ke figure-nya seperti ini ya. Sekali lagi ini gampang. Cepat dan straightforward. Kalau sudah tinggal di adjust aja. Sesuai dengan pose yang kalian mau. Dan kita sudah bikin pose si S-A-F-N-W-N ini dengan U-Scoldron-nya. Lalu untuk pose yang berikutnya kita akan ganti kedua hand part-nya lagi. Untuk yang tangan yang kiri kita akan pakai ini. Yang tangan saya akan pakai hand part yang memegang beam particles. Habis ini kita akan copot untuk head part-nya. Dan kita akan ganti dengan hand part yang Scott Lang. Jadi kita bisa lihat ada look yang berbeda ya. Jadi saya bikin pose bukan cuma pose yang berbeda. Tapi look juga berbeda. Dicopot seperti itu aja head part-nya. Dan kita pasang yang extra head part. Yang mukanya Scott Lang. Tinggal dipasang aja seperti ini. Saat gampang dan cepat. Untuk pose kali ini saya mau bikin dia lagi ngeliat. Ke arah tangannya yang lagi megang beam particles. Simple pose. Tapi at least kita udah bikin dua pose di video ini. Dan seperti itu aja kira-kira untuk pose-nya. Dan karena ini figure S-A-F bisa berdiri sendiri tanpa stand. Kita sudah selesai untuk bikin dua pose. Untuk figure S-A-F N-Man. Yang versi N-Man and the Walls Quantumania. Untuk sesuatu komparison. Yang pertama dengan S-A-F-Guard Star-Lord. Yang versi Guardian of the Galaxy Vol. 3. Lalu dengan S-A-F-Guard Shang-Chi. Lalu dengan Marvel Legends Scarlet Witch. Dan yang terakhir dengan Figma Yuji Tadori. Sudah selesai untuk unboxing-nya. Kita langsung masuk ke bagian untuk review S-A-F N-Man yang versi ini. Secara penampilan ini saya suka. Ada dua head part. Ini menurut saya bagus. Tapi kita akan lihat dulu dengan yang helmet. Di sini menurut saya helmet-nya kelihatan bagus. Ada matanya bisa kelihatan yang dibalik glasses-nya. Dan di sini outfit-nya juga kelihatan bagus. Baik itu untuk secara sculpting. Secara warna. Dan detail-detail dari outfit-nya. Si N-Man ini menurut saya suit-nya sudah kelihatan bagus. Overall look menurut saya bagus. Untuk head part yang satu lagi yang Scott Lang. Menurut saya sculpting-nya. Ini menurut saya sangat standar. Jadi oke biasa saja ya. Untuk hand part cuma ada tiga pasang. Ini mungkin agak kurang. Mungkin bisa ditambah. Favorit saya of course adalah hand part yang memegang beam particles. Di sini artikulasi standar S-A-F-Guard. Dan menurut saya juga sudah cukup oke. Jadi untuk penampilan saya cukup suka. Dan dari artikulasi saya suka. Yang menjadi kekurangan memang parsnya terlalu dikit. Menurut saya ini figure bisa dibilang terlalu simple. Dan walaupun memang kelihatannya bagus. Tapi mungkin jika kalian sudah punya versi N-Man yang sebelumnya. Dan memang kalian tidak mengoleksi untuk figure Marvel. Mungkin kalian boleh mikir-mikir dulu. Sebelum kalian consider beli figure ini ya. Sampai sini saja. Untuk unboxing dan reviewnya. Gimana menurut kalian untuk figure si N-Man ini? Jujur menurut saya. Ini figure yang bisa dibilang. Tidak must buy ya. Jadi seperti saya bilang barusan. Jika kalian sudah beli N-Man. Untuk versi S-A-F yang sebelumnya. Mungkin kalian boleh skip ini. Dan mungkin kalian tidak akan miss out banyak. Karena memang pars ini dapat juga sangat sedikit. Dan menurut saya. It's not really. Tidak ada parts yang sampai beda gimana banget. Dengan S-A-F N-Man-N-Man yang sebelumnya. Jadi bagaimana menurut kalian untuk figure N-Man ini? Let me know down in the comment ya. Untuk next video. Saya akan unboxing dan review. Untuk Figma Fluted Armor. Dari Demon's Souls. Ditunggu untuk next videonya ya. Seperti biasa. Jika kalian mau support saya. Please consider to like and share the video. Enable notification. Dan jangan lupa to subscribe to the channel. Thank you for watching. And I will see you in the next video. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax